Selanjutnya saudara, setelah sempat dirawat seorang pasien anak yang terserang demam berdarah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, meninggal dunia. Sejak awal tahun, kasus demam berdarah di Banjarmasin melonjak dan didominasi anak usia 5 hingga 13 tahun. Seorang siswa kelas 1 sekolah dasar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan meninggal dunia akibat demam berdarah. Bocah itu meninggal dunia pada minggu 4 Februari setelah tidak masuk sekolah selama 4 hari dan dirawat di salah satu rumah sakit. Menindaklanjuti hal ini, pihak sekolah dan dinas kesehatan Banjarmasin akan melakukan tindakan pencegahan demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk, termasuk melakukan pengasapan atau fogging. Pasien itu dirawat di rumah sekolah. Tapi kita memastikan bahwa itu memang DPD. Tapi kalau dari hasilnya sudah mengarah ke DPD. Kita cepat kita melakukan aneh, fogging di daerah keempat yang kasusnya, kemudian melakukan pemberantasan sarang nyamuk seluruhnya di seluruh wilayah kota dan yang masing, supaya tidak lonjakan orang kena DPD banyak dan kematian juga banyak. Sepanjang Januari dan Februari 2024, kasus demam berdarah di kota Banjarmasin meningkat hampir 3 kali lipat. Pada bulan Januari, sebanyak 32 pasien demam berdarah dirawat di RSUD Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Padahal sepanjang tahun 2023, jumlah pasien rawat inap karena demam berdarah ada sebanyak 13 kasus. Pasien didominasi anak usia 5 hingga 13 tahun. Kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Banjarmasin Utara. Untuk mendekat kasus bertambah, aksi pencegahan akan dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk di instansi pemerintah dan permukiman.